Halo semua, selamat datang ya di Youtube channel, gue lagi Apsumi Apa kabar kalian semua? Semoga semuanya pepe saja ya teman-teman Nah jadi, di video gue kali ini Gue akan menceritakan atau sharing mengenai 3 buah center zoom gue Yang punya kelebihan masing-masing ya teman-teman Nah, artinya adalanya apa? Yang harganya paling ekonomis, harganya paling praktis, dan yang paling terang Jadi, teman-teman tuh bisa dapet gambaran Eh, center mana ya yang cocok buat gue? Center mana ya yang kira-kira tuh, oh ini kegedean gak ya buat gue? Oh ini kekecilan gak gue? Dari center gue semua yang gue punya, gue sudah simpulkan 3 buah center zoom Yang ini menurut gue tuh punya kelebihan masing-masing dan itu tuh unik gitu loh Jadi teman-teman bisa punya gambaran, gue butuh ini, 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 atau ini Oke, gue akan mulai satu persatu ya teman-teman Nah, untuk dari harga, ini adalah Sovereign 11B Harganya tuh sekitar 180 ribuan Atau 200 ribuan, gue lupa-lupa ingat Udah termasuk baterai Nah, lalu yang kedua, Nikron N81 Waktu itu gue beli gak salah 300 ribuan ya Antara sudah termasuk baterai apa enggak, gue lupa-lupa ingat Atau waktu itu dia memang termasuk baterai karena gue bilang gak mau sama baterai Jadi harga lebih murah Cuman kurang lebih 300 ribuan Nah, yang terakhir ini adalah Convoy Z1 Convoy Z1 ini gue beli hampir 5 ribu Kalau di Convoy Z1 ini, enaknya kalian bisa pilih led yang kalian suka Mau SST40, SST70, SFT40, atau OSRAM Ya teman-teman ya Nah, yang di sini adalah SST70 Tapi gue di sini gak bahas led dulu ya Karena kita mau lihat kepraktisan dari ketiga center ini ya teman-teman ya Apa kelebihannya, gitu loh Gimana cara penggunaannya Karena menurut gue tuh, gue tuh punya teman yang suka hiking, camping Dia kadang memilih gak mau bawa dua center, kenapa? Karena lebih berat Mendingan dia satu center, yang penting dia bisa zoom out, zoom in gitu loh Jadi mungkin bagi mereka yang suka mendaki camping, center zoom itu adalah terbaik ya Nah, kadang mereka pun menggunakan headlamp juga Nah, kalau gue kan, kita kan semua penghobi kan Selalu bawa dua center, nyebar sorot-nyebar sorot ya teman-teman Oke, nah jadi Gue akan kasih penjelasan satu persatu Jadi, keunikan masing-masing dari tiga center ini Yang brandnya berbeda-beda Dari harga dan segala sisi Oke, gue mulai dulu ya pertama ya Yang dua ini gue singkirkan dulu Oke Nah, pertama ada Sovereign S11B ya Dia sih klaimnya bisa mencapai 1200 lumen ya teman-teman ya Nah, baterainya 18650 Ya, dia bisa zoomnya tuh begini nih, dengan cara diputer Ya Tuh, diputer dia zoom-zoomnya tuh Kalau baterain 18650 kan Itu gampang banget lah ya Karena kayaknya memang paling pas itu Center itu Baterainya 18650 Ya Kelebihan ini tuh Murah dia harganya Murah Bagus Ya Nah, dia bisa nge-charge disini teman-teman Jadi nggak perlu beli alat charger lagi Tuh Tepsi lagi kan Kalau beli alat charger lagi yang Itu kan lumayan ya Costnya ya Ini mungkin pakai Dari tinggal beli kabel aja Atau yang Pakai handphone-handphone Bisa colok Tinggal colok ya teman-teman ya Nah Lalu Dia di belakang sini ada magnet nih teman-teman Jadi anak tuh bisa lengketin ke magnetnya Ntar gue ada besi nggak Gue cari besi ntar Mau nih Stand still Nggak ada besi gue Ya Intinya Dia ada magnet dah Di belakang sini ya teman-teman ya Harganya juga cukup ekonomis ya Center zoom nih Nanti Aku taruh Link di deskripsi ya Untuk review detailnya ya Termasuk cahayanya ya teman-teman ya Oke Kalian bisa lihat ya Sovereign Oke Lalu Nextnya Nikon 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 N81F Eh Sorry Nikon N81 ya teman-teman Nah Yang gue suka dari ini apa Menurut gue dari ketiga center ini Ini yang paling unik ya Kenapa Dia kalau zoomnya Tinggal geser Maju Geser Maju Geser Lebih praktis ya Kalau muter-muter tuh Kadang butuh tenaga dikit Dan kadang tuh Gue dulu sempet muter-muter Salah puter Yang gue puter Tahu apa Headnya gue puter Gue buka Alah Waktu pas bikin review ya Kadang muter kiri salah Muter kanan salah Nah kalau Nikon ini Enak nih Cepat Nah Nikon ini Kelebihannya apa Teman-teman Dia itu bisa menggunakan Tiga buah tipe baterai Nih Pada saat kalian beli Duh Kalian tuh dapet converter Untuk baterai AA 37 Eh sorry Baterai AA 14500 Dan 18650 Kalau baterai AA Dia lumayannya otomatis Turun banget gitu Ya kan Karena kan cuma 1,3V Nah jadi kalau pakai baterai yang 14500 Atau 18650 Dia bisa mencapai Klaim kalau gak salah 800 lumen Tapi kalau AA tuh Cuma sekitar 300 lumen Teman-teman Ya Nah gue sukanya ini nih Ada dikasih converter nih ya Teman-teman Praktis Jadi bisa Tiga buah baterai Gak usah pusing Nah Lalu Tombolnya di belakang Berarti gak ada maktet ya Teman-teman Nah Sayangnya Dia gak bisa ngecas di Centernya Kalau bisa ngecas di Centernya sih ini Perfect banget ini Center Karena Lumennya gak Memang gak terlalu tinggi Tapi Untuk di tempat gelap Sekitar 800 lumen tuh Udah cukup banget Gue pernah ceritakan Kepada teman-teman Bahwa di tempat yang bener-bener gelap Itu 200 lumen tuh udah cukup Cukup banget Bahkan lebih dari cukup Ya Karena kalau semakin terang Baterai semakin boros Dan itu sangat merepotkan Kalau kita pergi Bawa baterai banyak-banyak Nah Cuman Di Necron ini Solusinya adalah apa Kalau gak bisa ngecas Kalian belilah Baterai yang bisa langsung Ngecas di baterainya Seperti ini Ini kan 14500 Brandnya juga Necron Ya Waktu gue Beli Ini Jadi ngecas disini Praktis Nah Untuk baterai 18650 Juga bisa ngecas disini Teman-teman Cari aja yang Pokoknya bisa ngecas Jadi kalian gak perlu Repot-repot lah Beli alat charger Yang lumayan gede Ya males banget ya Nah jadi Solusinya adalah Ini nih teman-teman Oke Nah Lalu Nextnya adalah Center Convoy Z1 Ya Ini sih Rade berat Baterainya 21700 Ya Memang gue akuin Ini yang paling terang Di antara semua Center Zoom yang gue punya Kalau gak salah Dia klaimnya bisa mencapai 2800 lumen Ya LED-nya tuh SS-nya 70 tuh teman-teman Ya Wah ini gambar Bener-bener padet lah ya Kalau bagi kalian yang suka Terang-terang-terang Cinta terang Convoy Z1 lah Ya Kalau kepraktisan Simple Nikron boleh Sofrin tadi boleh Nah Ini juga gak bisa Nge-charge di centernya Jadi Kalian bisa beli baterai Yang bisa nge-charge Di baterainya Nah kebetulan 21700 tuh Gue gak ada baterainya Yang bisa nge-charge Di baterainya Jadi Gak bisa tunjukin Kepada teman-teman ya Tuh Nah kalau ini Zoom-nya tuh diputer Kedepan Membutuhkan Dua tangan Untuk bantuan Jadi kalau satu tangan Dia gak bisa tuh Iya kan Convoy Z1 Ya Kalau Convoy Z1 ini Gue sendiri ada dua ya Teman-teman ya Yang pertama Yang led SFT40 Sama SST70 Kalau SST70 Waktu pas kita bikin Sorot Dia rada kotaknya Rada gede Kalau SST40 Dia rada kecil ya Teman-teman Nah Jadi Inilah Ketiga Center Zoom gue Yang punya Keunikan masing-masing Dan punya Batasan tertentu Ya Seperti ada yang gak bisa Nge-charge di baterainya Ada yang praktis pake Tapi kurang ini Kurang itu ya Tapi It's okay Semua balik lagi Kepada kebutuhan kalian Yang mana sih Lebih praktis Kalau kalian mau cari ringan-ringan Ya pilihlah S11B Atau Nikron N81 Nah Kalian juga bisa sih Beli Nikron N8F Dia sebenarnya mirip-mirip N81 Cuman dia Waktu beli sih Gak dikasih converter ya Jadi lebih baik sih N81 Dan Untuk Nikron tuh Pakainya memang simple Cuman sayangnya Dia gak bisa nge-charge Di senternya Ya kan Untuk tingkat keterangan Dari ketiga senternya Memang Nikron yang paling rendah sih Hanya sekitar 800 lumen Temen-temen Cuman Nikron yang paling praktis Ya Jadi cara penggunaan Kalau misalnya yang Sovereign S11B ini Kepraktisannya adalah apa? Bisa nge-charge di Di senter Dan dia punya magnet Harganya pun ekonomis sekali Hampir setengah harga Dari Nikron Ya kan? Oke temen-temen Sekian review dari gue Semoga Masukkan gue Tentang senter zoom Yang gue punya ini Bisa Memberikan kalian Apa ya? Gambaran Wah gue butuhnya yang mana ya? Gue butuhnya yang mana ya? Mana yang praktis Bagi gue ya? Semua pada plus minus ya Dari ketiga senter ini Dan gue sudah Pakai Udah lah Ini memang oke Makanya senter-senter gue tuh Banyak banget Gue koleksiin Supaya nanti pada saat pakai Gue punya Pengalaman apa Dengan sebuah senter ini Gue akan sharing kepada temen-temen ya Pokoknya Gue akan usahakan yang terbaik Buat temen-temen Oke temen-temen Ya Sekian video dari gue Jangan lupa ya SKSD ya Subscribe, komen, share Dan seterusnya Tolong bagikan video gue Ke temen-temen di grup kalian Supaya gue bisa tetap terus berkembang ya Oke Terima kasih Semuanya ya temen-temen Sampai ketemu lagi Di video gue Yang berikutnya Semoga video ini Semua sangat bermanfaat Buat temen-temen Oke Semua sangat bermanfaat Semua sangat bermanfaat